Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya berjumpa lagi dengan saya Faisy kali ini akan berbagi tutorial mengenai menampilkan keyword bahasa Arab ya biasanya kalau sudah ada keyword keyword yang sudah diaktifkan beberapa keyword maka tampil di sini ya tampil di pinggir sini ada Inggris ada Arab ada Indonesia biasanya tampil sini karena di sini belum tampil maka belum ada yang dipilih ya belum ada yang pemilihan caranya kita simak video ini sampai selesai pertama kalian menuju ke start di sini trik adalah yang start di sini kemudian settingnya setting kemudian setelah setting kalian Scroll ke bawah ada bacaan time and language disini ya time and language klik saja di sini kemudian menuju ke bacaan language yang ada di pinggirnya klik saja di sini kemudian disini yang tampil hanya Inggris Indonesia dan Inggris United ya Inggris United Nah jika kalian ingin menambahkan keyword bahasa Arab atau keyword yang lainnya maka kalian klik di sini saya tambah saja kalian mencari keyword bahasa Arab apa sesuai kesukaan kalian saya disini sedang mencari keyword bahasa Arab ya namun saya cari dulu yang saya sukai biasanya al-arabiyah al-jaza'ir kita cari al-arabiyah al-jaza'ir mana ya Hai kalau jamisro al-arabiyah al-jaza'ir ya klik saja lalu kemudian next setelah klik next kita klik install nah disini kalau sudah ada maka tandanya sudah berhasil diaktifkan kita close saja dan dibawah disini sudah tampilnya ada pemilihan ada English United State status ada Arabic al-jaza'ir sini ya al-wiriani dan ini language Francis coba kita praktekkan terlebih dahulu kita buka Microsoft Word kemudian kita klik keyword ya oke klik saja ke word-an panin screen keyboard klik kita praktekkan letakkan sini kursusnya dengan berkedip-kedip lalu kita klik bagian sini pemilihannya ya kita close aja disini pemilihannya ya kita klik arrow klik dengan word layer kembali praktekkan disini kita atur disini bagian kanan karena Arab disini mulainya dari tanah Coba kita klik ya nah kita klik ya sudah berhasil mengaktifkan sudah berhasil mengaktifkan ke word bahasa Arab di Windows 10 oke sekian dari saya Pak Isky semoga bermanfaat dan jangan lupa like comment and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh